teman-teman ini dimasak sampai kuahnya mengering nah setelah kuahnya mengering boleh dilanjutkan di oven ataupun dipanggang di wajan anti lengket atau yang disebut juga drill pan kalau misalnya gak mau itu semua ini bisa dilanjutkan sampai kuahnya benar-benar kering gitu ya, simple banget kan masaknya hai, selamat datang di channel bersama Yani apa kabar teman-teman semua hari ini saya mau bikin ayam panggang saus mentega ada 8 sayap ayam atau kurang lebih ini 700 gram ya daging ayam 1 buah jeruk lemon 1 buah jeruk lemon atau jeruk nipis 2 sendok makan bubuk cabai saya pakai bon cabai level 30 kalau gak punya boleh diganti dengan lada 1 sendok teh kemudian saus tiram 2 sendok makan minyak wijen 1 sendok makan ini adalah bumbu untuk marinasi atau bumbu rendaman lemuri ayam lemuri ayam dengan air jeruk lemon atau jeruk nipis tambahkan 1 per 3 sendok makan garam 2 sendok makan bubuk cabai 2 sendok makan bubuk cabai 2 sendok makan saus tiram 1 sampai 2 sendok makan minyak wijen setelah itu diamkan 30 sampai 1 jam sampai bumbunya meresap setelah 30 sampai 60 menit ayamnya didiamkan sekarang saya akan ungkep saya menggunakan wajan serba guna anti lengket keluaran dari stand cookware namanya glow pan wajan ini anti lengket banget yang tertarik silahkan video shopee, tokopedia serta follow ke instagramnya stand cookware masukkan saja airnya ditutup dengan api kecil sampai ayamnya setengah matang apinya kecil saja ya selamat menikmati teman-teman sambil menunggu ayamnya diungkep saya akan siapkan bumbunya 7 sampai 8 sendok makan saus tomat 7 sampai 8 sendok makan saus sambal setengah siung bawang bombay 6 siung bawang putih 2 sendok makan minyak wijen 2 sendok makan saus tiram 2 sendok makan kecap manis 1,5 sendok makan gula pasir 1 sendok teh lada bubuk 1,5 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk nanti asam manis guris sesuaikan dengan selera masing-masing bawang putih, bawang merahnya saya iris-iris menggunakan pisau cantik keluaran dari stand cookware ini tajam banget kalau dicincang digeprek selamat menikmati masukkan wajan kemudian masukkan 2 sendok makan margarin margarin atau butter boleh ya disini saya menggunakan wajan anti lengket keluaran dari stand cookware namanya Cosmopen serba guna bisa untuk menggoreng bikin sayur aman tersedia di Shopee Tokopedia dan silahkan follow ke Instagramnya stand cookware tumis bawang putih dan bawang bombay sampai benar-benar harum banget masukkan saus sambal saus tomat ya saus tomat saus sambal saus tomat masukkan ayam yang sudah diungkep ini airnya saya nggak bawa ini airnya saya nggak ikut masukin biar nggak terlalu asam tambahkan air secukupnya kurang lebih setengah gelas ya nah segini setengah gelas garam kalde bubuk semuanya masuk lalu dimasak diungkep sampai ayamnya empuk dengan api kecil aja ditutup kemudian dimasak sampai benar-benar mateng empuk dengan api kecil supaya bumbunya meresap sampai ke dalam ayamnya teman-teman ini dimasak sampai kuahnya mengering nah setelah kuahnya mengering boleh dilanjutkan di oven ataupun dipanggang di wajan anti lengket atau yang disebut juga drill pan kalau misalnya nggak mau itu semua ini bisa dilanjutkan sampai kuahnya benar-benar kering gitu ya simple banget kan masaknya teman-teman ini sudah mengering kita tambahkan 1 sendok makan minyak wijen terakhir ya ini kompornya juga udah dimatiin diaduk selesai wow mantul sudah selesai terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya yang sudah like yang sudah komen wow banget nih ayamnya nggak usah pakai di oven ataupun dipanggang di atas kompor penampilnya udah menarik banget kalau misalnya punya wijen silahkan ditaburi dengan wijen jangan lupa like, komen, dan subscribe subscribe selamat menikmati